Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Iwani Amalia, hari ini saya akan memberikan kuliah tentang populasi dan sampel. Populasi ada beberapa jenis, yaitu populasi general, target, dan accessible. Populasi general ditentukan dengan mendefinisikan peserta secara umum yang tersirat oleh tujuan atau pertanyaan penelitian. Kemudian populasi target ditentukan dengan menggunakan kriteria seleksi untuk memilih individu dari populasi umum yang sesuai dengan pertanyaan atau tujuan penelitian. Accessible Population terdiri dari anggota populasi target yang bersedia berpartisipasi dan bisa mengikuti seluruh rangkaian penelitian. Dari populasi ini ditarik sampel untuk penelitian. Pada dasarnya sampel adalah subkelompok dari target populasi. Jenis sampel yang umum adalah convenience sampel yang dipilih karena mungkin mudah diperoleh untuk studi tertentu. Tetapi sampel seperti itu biasanya tidak mewakili populasi target dan dianggap bias dalam pemilihannya. Untuk menarik kesimpulan tentang populasi target, sampel harus dapat mewakilinya dengan benar. Pentingnya ukuran sampel karena sampling error biasanya disebabkan oleh fakta bahwa sampel kecil itu tidak mewakili semua variable di populasi. Cara terbaik untuk menguranginya adalah meningkatkan penelitian. Ketepatan studi juga dapat ditingkatkan dengan memastikan bahwa kelompok-kelompok dan penelitian memiliki ukuran relatif yang sesuai. Ada istilah dalam sampling, beberapa istilah yang sering digunakan, misalnya fraksi sampel adalah istilah yang menggambarkan proporsi ukuran sampel yang dipilih dari total populasi tersedia untuk dipilih. Misalnya sebuah studi memilih 150 siswa dari sekolah yang berisi 1000 anak, maka fraksi pengambilan sampelnya adalah 15%. Kemudian kerangka sampling atau sampling frame, kerangka dari mana kita memilih untuk melakukan pengambilan sampel. Jenis sampel bisa secara probabilitas atau non-probabilitas. Sample yang probabilitas, di mana probabilitas pemilihan peserta dalam sampel diketahui atau dihitung dan probabilitas ini tidak sama dengan 0 atau non-zero probability. Sample non-probabilitas, probabilitas pemilihan tidak diketahui oleh, karena itu probabilitas mendapatkan sampel tertentu tidak dapat dihitung. Atau non-probabilitas sampel tidak memenuhi kriteria ilmiah yang ketat dan tidak mewakili populasi target. Berdasarkan sampel non-probabilitas, kesimpulan yang bisa diambil tentang populasi sangat-sangat terbatas. Teknik pengambilan sampel ada beberapa untuk sampel yang non-probabilitas, misalnya convince sample, purposive, kuota, snowball, case study. Untuk convenience sample adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau chance, yaitu siapa saja yang secara insidensial, secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Kalau sampel dipilih karena sudah tersedia, disebut juga sampel yang convenience. Kemudian purposive sample adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sample dipilih berdasarkan pendapat ahli atau pakar, dan sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Kemudian ada kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Kuota adalah proporsi atau proporsi untuk dimasukkan kelompok tertentu ditentukan oleh beberapa kriteria, dan dalam grup ini siapapun yang memenuhi kriteria akan dipilih. Kemudian ada snowball adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Peserta pertama merujuk seorang teman atau orang lain yang kemudian merujuk orang lain lagi, dan sebagainya. Kemudian case study itu peserta terbatas padahal tertentu sesuai dengan kasus yang diteliti. Teknik sampel yang probabilitas yaitu simple random sampling, systematic sampling, stratified, dan cluster. Simple random sample adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan yang ada dalam anggota populasi tersebut. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen atau sejenis. Subject memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih secara statistik sederhana dan efisien, tapi dapat membuat masalah logistik. Pengambilan sampel acak sederhana dapat dilakukan dengan cara undian, memilih bilangan dari daftar bilangan secara acak, dan sebagainya. Kemudian, teknik yang sistematik random sampling kurang lebih sama dengan simple random sampling, tetapi pada sistem pengambilan sampelnya dilakukan dengan menggunakan selang interval tertentu secara berurutan. SRS atau simple random sampling akan menghasilkan sampel representatif yang cukup besar karena hanya membutuhkan sedikit pengetahuan tentang populasi. SRS mengasumsikan bahwa populasi tidak terbatas dan homogen untuk semua atribut, Namun, ia memiliki beberapa kekurangan dalam praktiknya mencapai SRS yang benar sulit karena memerlukan kerangka sampling yang akurat yang terdiri dari daftar lengkap dari seluruh populasi. Dan orang-orang dapat tersebar pada area geografis yang luas yang mungkin tidak mudah diakses karena logistik dan keterbatasan anggaran penelitian. Kemudian, jenis teknik sampling probabilitas yang lain, misalnya ada stratified sample, di mana populasi dibagi dalam strata dan pengambilan sampel dilakukan dalam setiap strata. Semua strata diwakili dalam total sampel. Kemudian, sampel bertingkat atau stratified sample mengkategorikan populasi berdasarkan kriteria penting tertentu, misalnya berdasarkan ras atau etnis, usia, pendapatan, area tempat tinggal, atau atribut lainnya. Dan kemudian, memilih sampel dalam masing-masing strata ini. Di dalam strata sampel dapat diambil sebagai SRS atau dengan cara lain. Kemudian, ada cluster sample. Cluster diidentifikasi dan sampel dari tiap cluster dipilih. Setiap cluster seharusnya heterogen. Pengambilan sampel cluster mencakup sampel cluster yang terdefinisi dengan baik. Di pengambilan sampel bertingkat, sampel terpisah dipilih untuk setiap kelompok atau strata, sedangkan dalam cluster sampling, sampel cluster dipilih dan sebagian atau seluruh subyek dari cluster yang dipilih dimasukkan dalam sampel. Dalam kelompok yang dipilih, jika semua subyek dimasukkan, maka itu disebut one stage cluster sampling. Namun, jika setelah memilih cluster, tahap satu, kemudian seleksi kedua dilakukan, dan hanya beberapa dari subyek dipilih dari dalam kelompok atau tahap kedua, maka disebut two stage cluster sampling. Sampling secara probabilitas ini dalam prakteknya, stratifikasi kadang-kadang, terkadang menggunakan beberapa tahap dalam memilih cluster dan subyek yang dijadikan sampel dalam multi-stage survey atau stratified multi-stage cluster samples, dan disebut dengan complex sample. Kemudian ada istilah yang disebut dengan effect design atau design effect. Effect design adalah pengukuran yang membandingkan semua strategi pengambilan sampel dengan SRS. Effect design didefinisikan sebagai rasio antara varian estimator dari desain non-SRS dan varian estimator dibandingkan SRS dari ukuran yang sama. Semakin kecil rasionya, semakin baik desainnya. Effect design bisa digunakan dalam banyak cara. Satu penggunaan adalah untuk memperkirakan sampel non-SRS yang akan memberikan presisi yang sama dengan SRS, dengan presisi yang tertentu, atau untuk memperkirakan keuntungan atau kerugian dalam presisi dengan menggunakan teknik non-SRS dibanding SRS. Demikian kuliah saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.